Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pelaksanaan pemilihan umum masih terus digenjot oleh pemerintah Kabupaten Tabalong. Melalui sosialisasi pendidikan politik, Bupati Tabalong mengingatkan kepada masyarakat pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2024. Sosialisasi pendidikan politik kembali dilaksanakan Pada 18 Agustus 2022, di Aula SMKN 1 Benualawas, Kecamatan Benualawas dan Pugaan menjadi kecamatan penutup untuk sosialisasi politik ini sebelum memasuki Tahun Demokrasi di 2024. Sama seperti sebelumnya kegiatan sosial ini, dinara sumberi Bupati Tabalong mengingatkan Syafiani, serta Ketua KPU Tabalong. Dalam sosialisasi ini, Bupati Anang terus menekankan pentingnya peningkatan partisipan dalam pemilu. Hal ini disampaikan kepada seluruh kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepolisian, sektor, serta koramil yang ada di kecamatan untuk memacu tingkat partisipan masyarakat dalam pelaksanaan pemilu 2024. Nah, tetapi karena untuk Tabalong ditanggung jawab mulut, Benualawas ditanggung jawab Pak Pariudi, Pugaan ditanggung jawab Pak Romi, desa tanggung jawab yang semua, ayo kita ambil ini siap. yang terdapat diadakan, 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 karena salah ketua yang berbunyi bisa memberikan informasi kepada para tuan-bun dan ustadz disini, disuntir-suntir akan masuk alpomilu. Nah, intinya, kita harus beribad dalam pemilu, tadi ada penyelenggara, honornya sudah disabat, witnya sudah dari ini. Nah, kemudian tingkat partisipasi itu penting. Menurut Kepala Badan Kesbangpol Tabalong, tingkat partisipan pemilu di Tabalong masih sangat rendah, yaitu berada di angka 70 persen. Sehingga diharapkan, dengan adanya arahan dari Kepala Daerah, dapat kembali meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih. Kita Kabupaten Tabalong masih berada di angka 70 persen, lebih sedikit untuk tingkat partisipasi masyarakat. Jadi, dengan adanya pengarahan dari Pak Bupati, dan juga pengarahan dari Ketua KTO tadi, kita mengharapkan pada tahun 2024 nanti, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih, baik pemiliran umum, ini bisa meningkat lagi, daripada pemilihan pemiliran sebelumnya, di angka 72 persen mungkin bisa dipandalkan, di angka 80 persen mudah-mudahan bisa. Beberapa materi yang disampaikan Bupati Anang tidak hanya berkaitan tentang tingkat partisipasi masyarakat, namun Bupati Anang juga mengingatkan kepada masyarakat agar menghindari mani politik. Ia juga menjelaskan beberapa aspek pentingnya pemilu lima tahunan tersebut. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.